Ispana Kesultanan Kampar elok berkilau, masyarakatnya makmur, negerinya berjaya, selamat datang di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, negeri Melayu, negeri berbudaya. Saya adalah Fitri D. Hartati, Guru Fisika di SMK Negeri 1, 13 Kota Kampar, sekaligus sahabat teknologi Riau 2023. Digitalisasi pendidikan adalah kunci penting dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa. Ki Hajar Dewan Para mengungkapkan bahwa mata pelajaran adalah alat, bukan tujuan. Memperluan pentingnya kurikulum merdeka yang berpusat kepada kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Berlandaskan pada keyakinan bahwa perkembangan TIK dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan yang optimal, Dalam video ini saya akan menunjukkan praktik baik inovasi pembelajaran, berupa inovasi pembelajaran diferensiasi berbasis problem-based learning, menggunakan media pembelajaran interaktif Ocel, apps cepat lari, yang terintegrasi dengan multi-faktum teknologi pada materi perubahan fisika. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah membantu peserta dididik memahami dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perubahan fisika. Inovasi ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, di awal pembelajaran, saya menggunakan Mentimeter untuk menilai kesiapan siswa, memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk meningkatkan kenyamanan mereka di dalam kelas. Selanjutnya, saya menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan pertanyaannya sederhana. Kenapa ketika turun hujan, para pengendara mobil akan langsung menutup kacanya dan menyedupkan aspek? Hal ini memicu motivasi siswa untuk melakukan penyelidikan. Rangkaian model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan peserta dididik untuk dapat berkolaborasi dan bekerjasama dalam mengecahkan permasalahan. Saya juga memberikan berbagai sumber belajar, seperti video, artikel blog, lembar kerja, serta mengintegrasikannya dengan kearifan lokal di Provinsi Riau, khususnya di daerah Kapan. Seperti tradisi Bali Mokasai, tarian tanda, situs sejarah Candi Muara Tampus, nyanyian soleram bahkan makanan khas Sampo de Bau, sehingga siswa merasa pembelajaran lebih konteksual dan lebih menarik. Saya juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk menampilkan hasil penyelidikan mereka dalam berbagai format, seperti video TikTok, infografis kantak, atau bahkan rekaman suara, sehingga hal ini meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengembangkan diri. Saya memperkenalkan games Ocel Ops Cepat Lari untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Games ini mengarahkan mereka untuk berlarian menuju satu kata kunci di salah satu tempat di sekolah. Siswa akan berlari menuju tempat tersebut dan kembali ke kelas membawa kata kunci. Sangat serusnya. Sebagai penilaian formatif, saya menggunakan kuisis. Kuisis adalah kuis yang sangat disenangi siswa. Rangkaian praktek baik ini akan membantu membangun kebiasaan penggunaan teika yang baik pada usaha pagi ini. Pada video ini, saya juga menampilkan kegiatan berbagai praktek baik yang telah saya lakukan. Pembelajaran hari ini seru, Bu. Asik, Bu. Love you. Mantap, Bu. Seru, Bu. Saya yakin, jika semua guru membina kebiasaan penggunaan teika yang baik pada peserta didik, maka konten-konten yang kurang mendidik di berbagai media sosial tidak akan memboyakan mereka. Anak-anak kita tercinta. Mestika. 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 Mestika.